Intro Halo nakama selamat datang di channel anime op Yus, manga One Piece chapter 1093 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece Ya bagaimana tidak, di chapter 1093 kita akan melihat kelanjutan keseruan pertarungan Luffy vs Admiral Gizaru setelah Luffy menggunakan kekuatan Gear 5 nya Nah, selain itu seperti yang dijelaskan oleh sang editor One Piece bahwa manga One Piece chapter 1093 akan rilis sesuai jadwal yaitu pada tanggal 25 September 2023 Bukan hanya itu saja, sang editor juga memberikan sedikit bocoran atau spoiler singkat mengenai apa yang akan terjadi ke depannya Khususnya di chapter 1093 Dan salah satunya adalah mengenai pertempuran Admiral Gizaru vs Yunko Mugiwara Luffy akan membuat pulau Egghead semakin berguncang Di sisi lain, sang editor juga memberikan pesan bahwa pertarungan di pulau Egghead akan semakin memanas dan kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya harus bersiap menghadapi yang terburuk Lalu apakah mungkin apa yang dikatakan oleh sang editor One Piece ini akan menjadi akhir dari pertarungan Luffy vs Admiral Gizaru Sekaligus pertarungan Zero vs Rob Lucie yang memang di chapter sebelumnya kita tidak diperlihatkan aksi dari keduanya Dengan kata lain, kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya akan segera berhadapan dengan pengempungan yang dilakukan oleh Gorosei Sartun di luar pulau Egghead Selain itu apabila kita ingat lagi pesan yang disampaikan oleh sang editor One Piece Lebih tepatnya menjerang perilisan chapter 1088 Dimana saat itu sang editor One Piece mengatakan bagaimana hasil pertarungan intens di pulau bajak laut Peristiwa yang akan membuat dunia One Piece semakin gempar Dan benar saja setelah chapter 1088 rilis, kita bisa melihat sang pahlawan angkatan laut monkey digab Telah berhasil di kalahkan oleh mantan muridnya sendiri, yaitu Aoki Zikuzan Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan puncak pertarungan Luffy vs Admiral Gizaru akan terjadi di chapter 1093 Lalu sampai disini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah Mungkinkah apa yang dikatakan oleh sang editor One Piece tersebut Akan menjadi awal dimulainya konflik dengan Gorosei Sartun Dan membuka kelompok bajak laut topi jerami beserta aliansinya Meloloskan diri menuju ke pulau Elbaf Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini kedepannya Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari analisa pertarungan Luffy vs Admiral Gizaru Pada manga One Piece chapter 1092 kemarin Ya, tentunya kalian semua para fan One Piece Sudah melihat bagaimana Luffy yang cukup kesulitan melawan Admiral Gizaru Meskipun Luffy telah menggunakan kekuatan Gear Force Snakeman-nya Jelas dari sini saja membuktikan bahwa kekuatan seorang Admiral Tidak bisa diremehkan begitu saja Perlu diingat, Gizaru ini belum mengeluarkan kekuatan penuhnya Untuk melawan kekuatan Gear Force Snakeman milik Luffy Yang dikenal memiliki kecepatan serangan yang sangat cepat Tetapi tetap saja, Admiral Gizaru mampu membuat Luffy babak belur Hingga pada akhirnya hal inilah yang memaksa Luffy untuk menggunakan kekuatan Gear 5-nya Nah, apabila kita perhatikan lagi Gizaru yang merespon kekuatan Gear 5 Luffy Dengan mengatakan, akhirnya muncul juga Seolah menjadi sebuah indikasi jika Gizaru Telah mengetahui atau setidaknya Mendapatkan informasi tentang kekuatan buah iblis hito Etonomi model Nika Yang dimiliki oleh Luffy Dan tidak menutup kemungkinan Informasi ini dia dapatkan dari Gorosai Sartun Artinya, Admiral Gizaru paham betul Resiko yang akan dihadapi ketika dirinya melawan Luffy Di mode Gear 5-nya Lalu apakah Admiral Gizaru benar-benar akan kalah di chapter 1093 nantinya? Seperti yang dikatakan oleh sang editor Bahwa pulau Eichet akan semakin berguncang Memang hal itu tidak sepenuhnya salah Karena kita bisa melihat sendiri betapa mengerikannya kekuatan Luffy Di mode Gear 5-nya Di sisi lain, ada beberapa bukti bahwa chapter 1093 nantinya Akan menjadi akhir dari sang Admiral Gizaru Nah, seperti yang sudah Mimim jelaskan di video sebelumnya Bahwa chapter 1090 sampai dengan chapter 1092 Memiliki rentetan judul yang mengarah pada peristiwa di Kepulauan Sabah Odi Ya, jika kalian semua masih ingat Ini merupakan sebuah pola callback Yang terjadi pada art Sabah Odi Lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 505 Yang memiliki judul Kuma Kemudian di chapter 507 Yang berjudul Kedatangan Gizaru Dan di chapter 511 Yang mendapatkan judul Sentomaru dan kapaknya Selain itu, ada sebuah fosedo yang diperlihatkan oleh Oda Sensei Lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 516 Yap, disini kita bisa melihat sebuah panel menarik Yang digambarkan oleh Oda Secara beruntun dari kiri ke kanan Nah, lebih tepatnya gambar itu menunjukkan Admiral Gizaru Sentomaru, Kuma, dan Luffy Dan entah sebuah kebetulan atau tidak Hal ini pun sama seperti urutan judul di chapter 1090 Sampai dengan 1092 Artinya, tidak menutup kemungkinan Judul chapter 1093 nantinya Akan berhubungan dengan nama karakter Sehingga tidak menutup kemungkinan juga Chapter 1093 Akan memiliki judul Yonko Bajaklautopijrami Atau Yonko Mugiwara Luffy Dengan kata lain, jika hal ini benar Maka ini akan sama dengan chapter 1079 Yang memiliki judul Yonko Bajaklaut Rambut Merah Dan kalian pasti sudah tahu betul Apa isi dari chapter 1079 Ya, dimana di chapter ini Menjadi awal mula kekalahan kelompok bajak laut kit Oleh sang kaisar lautan Aga Gamino-seng Lalu kemudian selain itu Satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah Peran penting dari robot kuno yang telah bangkit Setelah mendengar irama genderang kebebasan Nah, ini sangat menarik ya bosku Di chapter 1092 Kita bisa melihat Vega Force One Yang telah hancur akibat dampak pertarungan Luffy vs Admiral Kizaru Dan besar kemungkinan bahwa robot kuno inilah Yang akan menggantikan peran dari Vega Force One Dalam menjalankan misinya Yaitu membawa kapal Tosensani Ke sisi sebelah timur Dan membantu pelarian kelompok bajak laut topi jerami Dari pulau Ehead Lalu apakah setelah nantinya Admiral Kizaru dan Rob Lucie berhasil dikalahkan Robot kuno inilah yang akan menghadang gurusai Serta pasukan tempur angkatan laut Sehingga kelompok bajak laut topi jerami pun Bisa segera menuju ke pulau Elbaf Ya, kita nantikan saja jawaban dari Oda Sensei Di chapter berikutnya Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1093 Yang telah diberikan oleh sang editor One Piece Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar Oke, sampai disini dulu pembahasan kita kali ini And see you next time Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.